Halo teman-teman, Assalamualaikum Wr. Wb, ketemu lagi dengan saya disini. Nah, di kesempatan video kali ini, saya itu akan membuat tutorial cara memotong list siku bagian sudut dalam. Nah, teman-teman yang perlu kita ketahui, yaitu kalau sudut dalam itu seperti ini. Kalau seperti ini, itu namanya sudut luar. Oke, langkah pertama yaitu kita mau siapkan dulu nih bahan-bahan dan alatnya. Nah, yang pertama yaitu pastikan dulu ya. Jadi, rangkah sama gipson kita itu sudah terpasang seperti ini. Oke, disini saya sudah persiapkan ya alat-alat lainnya. Nah, disini sudah ada potongan list, ada gergaji, ada meteran, ada siku, ada pensil. Nah, disini juga ada alat lainnya ya. Jadi, apa yang kita butuhkan itu kita tinggal ambil aja disini. Oke, karena ini sebagai contoh aja, saya itu bikin di tempat kosan aku. Karena kalau saya bikin di tempat kerjaan, itu masih rame banget. Dan karena memang saya itu belum ada waktu yang pas untuk bikin tutorial di tempat kerjaan. Nah, ini sebagai contoh aja. Ini sebagai dinding. Dan ini plafonnya. Nah, proyek yang saya akan bikin yaitu mencari sikunya. Bagian sudut dalam seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita dimbal dulu ya. Seperti ini. Nah, untuk kemiringannya teman-teman bisa diatur sendiri ya. Nah, ini sebagai contoh seperti ini aja. Lalu kita garis. Nah, kalau udah seperti ini, kita ukur ya. Dari plafon ke garis ini. Nah, ini ada 8 cm. Terus, bagian sini juga diukur 8 cm. Setelah itu, kita dimal lagi seperti ini. Kita garis lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mau cari sikunya ya. Kita ukur dari dinding ke garis yang ada di plafon ini. Nah, ini ada 6 cm setengah ya. Berarti siku kita yaitu ada 6 cm setengah. Oke, sekarang kita mau potong lisnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, tadi saya itu udah lurusin ya. Seperti ini. Jadi, pastikan lis kita itu sudah lurus seperti ini. Oke, sekarang kita ukur sikunya tadi 6 cm setengah. Nah, teman-teman yang perlu kita perhatikan yaitu kalau gergaji, itu jangan lurus seperti ini ya. Atau berdiri seperti ini. Jadi, kita itu harus miring seperti ini ya. Ke arah sudut kita. Oke, kita gergaji. Sekarang yang satunya. Oke, jadinya seperti ini. Oke, sekarang kita coba. Nah, hasilnya itu seperti ini ya. Nah, teman-teman saya itu mau sarankan ya. Jadi, kalau pasang lis itu jangan rapat seperti ini. Kita harus dikasih selah seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini, kompon kita itu bisa masuk dan hasilnya itu bagus. Tapi, misalnya kalau dirapetin seperti ini ya. Oke, teman-teman di kesempatan video kali ini cukup sampai disini dulu ya. Karena masih banyak tentang list ini yang saya mau bikin tutorialnya. Cuma, saya itu nggak bisa dengan bikin satu video aja. Saya itu mau bikin satu persatu biar lebih jelas dan mudah dibahami. Oke, kalau kalian suka, kalian bisa di like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.